Intro Dinas tenaga kerja Kota Bontang memastikan hingga kini belum ada perusahaan yang melakukan perekrutan tenaga kerja lokal sebesar 75% dari total tenaga kerja yang dibutuhkan sebagaimana yang tertuang pada perda nomor 10 tahun 2018 tentang rekrutmen dan penempatan tenaga kerja Pasalnya sejak disekian Desember lalu hingga kini belum ada satupun perusahaan yang melaporkan rencana perekrutan tenaga kerja ke pihaknya Terlebih saat ini perda tersebut masih dalam tahap sosialisasi ke berbagai perusahaan Dikatakan Kepala Bidang Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Kerja Usman Perekrutan tenaga kerja lokal sebesar 75% dari total tenaga kerja yang dibutuhkan ini harus diterapkan oleh perusahaan yang ada di Bontang Dan saat ini pihak Disneker masih memantau terkait penerapannya kepada pihak perusahaan Menurut Usman, sampai saat ini pihaknya belum ada menerima pelaporan perusahaan yang melakukan perekrutan tenaga kerja lokal sebanyak 75% dari total jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan Perusahaan itu bagaimanapun setelah terbitnya ini ya dan apalagi kami sudah sosialisasikan ya mohon dihormati itu Jadi selama memang perusahaan itu tentunya mencari kerja di Kota Bontang ya harus menghormati juga Apa aturan turun ataupun budaya-budaya yang ada di Kota Bontang gitu Kalau untuk rekrutan 75% itu belum ada data untuk mereka itu Dan walaupun kemarin PRTU juga kita tekan untuk itu disana namun masih saja pelan-pelan menyesuaikan Lebih lanjut Usman berharap agar penerapan perda ini diikuti semua perusahaan yang ada di Bontang tanpa terkecuali Tidaknya menyebutkan berbagai pendekatan akan dilakukan pihaknya secara terus menerus Guna mengingatkan perusahaan akan pentingnya penerapan perda nomor 10 tahun 2019 Tentang rekrutmen dan penempatan tenaga kerja Mengenai perda ini kan, perda ini kan disahkan tahun 2018 Kami juga sudah sampaikan lewat media cetak gitu kan Dan media elektronik seperti misalnya PKTV Bahwa tolong mulai dari 2009 tolong itu benar-benar dihormati Dijalangkan kursus secara yang perubahannya itu masih sementara kita adakan pendekatan dan pendekatan terus Kemudian masalah pendekatan, kemudian ya kita juga pantau-pantau terus gitu untuk pelaksanannya Untuk diketahui perda rekrutmen tenaga kerja ini telah disahkan pada Desember 2012-2018 lalu Hingga saat ini perda ini masih terus disosialisasikan oleh Dinas Kendaga Kerjaan Kota Bontang Demikian Yahya Muartekan